Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 2020 saya akan sedikit berbagi informasi mengenai salah seorang tokoh raja yang cerdik dari kerajaan Talo Makassar pada abad ke-17 tokoh ini seringkali tidak banyak diketahui di dalam sumber-sumber lokal namun orang-orang Eropa yang pernah datang ke Makassar pada zamannya mengetahui betul dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap dia dia adalah Karang Petingaloang yang saya sebut sebagai raja cendikiawan dari Makassar yang hidup antara tahun 1593 sampai dengan 1654 siapa sebetulnya sosok yang begitu dikenal dari kerajaan Talo yang pernah menjadi mengkubumi kerajaan Goa pada masa lalu ini nama lengkapnya adalah I Mangada Cina I Daeng I Bale Karaeng Patingaloang Sultan Mahmud Tumenangari Bontogiraeng Berdasarkan catatan sejarah Goa Talo atau Lontara dia lahir pada tahun 1593 dan wafat pada tanggal 15 September 1654 dalam usia 53 tahun ayahnya bernama Karang Matuwaya Sultan Awalul Islam Raja Talo yang pertama menerima agama Islam bersama dengan Raja Goa Sultan Al-Laudin yang juga menerima Islam pada tahun 1605 Matuwaya sendiri adalah Raja Talo yang ketujuh Mangkubumi Kerajaan Goa pada tahun 1593 sampai dengan 1637 atau selama 44 tahun sebagai Raja Talo dan Mangkubumi Kerajaan Goa Ibu Karaeng Patingaloang bernama Karaeng Iwara adalah putri sulung dari Raja Goa ke-12 Karaeng Bontolangkasa Tunijalo dengan demikian jelas bahwa Patingaloang adalah sosok yang terlahir dari lingkungan istana Kerajaan Goa Talo punya darah bangsawan yang cukup kental pada dirinya ayahnya adalah seorang Raja yang sangat tersohor pada zamannya Karaeng Matuwaya Karaeng Patingaloang menjabat sebagai Raja Talo dan juga Mangkubumi Kerajaan Goa pada usianya yang ke-39 tahun selama 15 tahun mulai tahun 1639 sampai dengan tahun 1654 mendampingi Raja Goa ke-15 atau Sultan ke-2 Sultan Muhammad Said atau juga dikenal dengan Sultan Malikus Said yang memerintah antara tahun 1639 sampai dengan 1653 lalu kecerdasan kebijaksanaan kejujuran yang dimiliki oleh Karaeng Patingaloang ini tak lepas dari lingkungan yang membentuknya budaya dan politik pada masanya di dalam catatan sejarah Sulawesi Selatan khususnya Makassar diketahui bahwa sejak abad ke-15 kerajaan Talo merupakan kerajaan dagang maritim yang punya jalinan hubungan yang cukup luas dengan berbagai daerah di Nusantara dan berbagai bangsa dari berbagai wilayah pada awal abad ke-16 mulai terbentuk aliansi atau persekutuan antara Goa dan Talo Goa yang bercorak agraris sedangkan Talo yang berorientasi maritim menyatu dalam satu aliansi yang kita kenal dengan satu ungkapan ruah karain se-reata dua raja satu rakyat komitmen ini atau aliansi ini diperkuat dengan satu sumpah sebagaimana tersebut di dalam kronik Goa dan juga Talo bahwa barang siapa yang mengadu domba Goa dan Talo akan dikutuk oleh Dewata sejak saat itulah awal abad ke-16 dibentuk atau kita kenal kerajaan kembar Goa Talo dalam sumber-sumber asing kerajaan kembar ini sering disebut sebagai kerajaan makasar yang rajanya adalah raja Goa sedangkan mangkubuminya adalah raja Talo di dalam memahami bagaimana sosok ini bisa lahir dengan kecerdasannya dengan kebijaksanaannya dan kejujurannya tentu sebagai seorang negerawan yang cukup hebat pada masanya di dalam sejarah Sulawesi Selatan setidaknya kita mengenal khususnya Makasar era kebangkitan dengan menampilkan tiga raja dan tiga mangkubumi yang sesebut sebagai Dwi Tunggal Goa dan Talo Raja Goa Daengban Rabia setelah menerima Islam bernama Sultan Al-Hauddin berdampingan dengan Raja Talo Karaeng Matuwaya Sultan Awalul Islam Dwi Tunggal yang kedua adalah Karaeng Lakium atau Sultan Malikus Said berdampingan dengan Karaeng Patingaloang atau Sultan Mahmud lalu di Tunggal yang ketiga adalah Karaeng Bontomangape yang lebih dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin berdampingan dengan Karaeng Karunrung putra Karaeng Patingaloang di dalam beberapa catatan disebutkan bahwa Tiga Raja Talo Tiga Raja Talo yang tadi saya sebutkan Karaeng Matuwaya Karaeng Patingaloang dan juga Karaeng Kanunrung itu sangat fasi berbahasa Portugis dan juga Spanyol serta bahasa Eropa yang lain beberapa pengunjung Eropa yang pernah datang di Makassar selalu mengatakan bahwa di dalam hubungan diplomatik dan perdagangan dengan orang-orang Eropa Raja-Raja Talo ini lebih banyak menggunakan bahasa Portugis dan memang mereka cukup dekat dalam hubungan niaga dan juga diplomatik dengan Portugis pada samannya nah ketika berakhir Duitunggal pertama Sultan Alauddin dan Karaeng Matuwaya sebagai penguasa Makassar maka bergantilah Pucuki Pemimpinan kepada Sultan Malikus Said dan Sultan Mahmud atau Karaeng Patingaloang namun ada hal yang menarik ketika Sultan Malikus Said akan dinobatkan sebagai pengganti Raja setelah Ayahnya meninggal di dalam kronik Goa disebutkan bahwa dia menerima amanah untuk menjelanjutkan kepemimpinan dengan syarat ini satu hal yang menarik bahwa saya hanya hanya mau menjadi Raja jikalau Tumenangari Bontobiraheng atau Karaeng Patingaloang mendampingi saya memerintah dan jika dia memimpin rakyat banyak semuanya maksudnya adalah Goatalo oleh karena Dewan Kerajaan menyetujui syarat itu maka Sultan Malikus Said kemudian menerima amanah yang diberikan oleh kerajaan untuk memimpin kerajaan Kembar Goatalo ini bersama dengan Karaeng Patingaloang ini adalah satu fase bagaimana Dewi Tunggal Goatalo menjalankan pemerintahannya mengenal Karaeng Patingaloang tentu dalam banyak hal selain sebagai Raja Talo dan mengkubumi kerajaan Goat saya ingin mencoba untuk menghadirkan beberapa keterangan catatan dalam kaitan dengan semangat belajar dari Karaeng Patingaloang sebagaimana tercatat di dalam sumber-sumber asing atau kesaksian orang-orang Eropa yang pernah datang ke Makassar di tahun 1625 misalnya Sultan Alauddin memberikan 2,5 bahar atau kurang lebih setengah ton cengkeh kepada loji Inggris di Makassar untuk digunakan membeli sejumlah barang-barang langka di Eropa termasuk teleskop meskipun barang ini kemudian tidak sampai mungkin karena faktor keamanan di perjalanan namun ini indikasi betapa Karaeng Patingaloang itu punya semat belajar yang sangat tinggi yang didukung oleh pamannya lalu tercatat juga di tahun 1652 sebuah kapal dari Inggris membawa satu teleskop Galileo awalnya ditujukan kepada Sultan Malikus Said atau Muhammad Said dengan harga yang sangat mahal sebagaimana di dalam catatan sejarah bahwa teleskop pertama buatan Galileo itu dibuat tahun 1609 jadi ini merupakan satu lompatan kemajuan keingin tahuan semangat belajar dari Karaeng Patingaloang untuk mengetahui bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa sampai-sampai dia memesan teleskop yang belum satu abad dibuat atau kurang lebih setengah abad nah teleskop ini kemudian digunakan oleh Karaeng Patingaloang namun sayangnya setelah Karaeng Patingaloang meninggal di tahun 1654 tidak ada orang di Makassar sekaliber Karaeng Patingaloang dalam hal kemampuan dan keluasan pengetahuan untuk menggunakan teleskop ini sehingga teleskop itu kemudian di kembalikan ke Inggris agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan semangat belajar Karaeng Patingaloang ini juga luar biasa nampak ketika ada orang-orang Eropa yang datang berkunjung ke negerinya di Makassar pada saat pertemu dengan mereka pastilah dia antara banyak hadiah yang akan diberikan kepada Karaeng Patingaloang yang paling disenangi oleh Patingaloang adalah buku dan ketika orang-orang Eropa itu akan kembali ke negerinya dan Patingaloang akan memesan barang-barang langkah atau hal-hal yang terbaru di Eropa dan terutama adalah kitab-kitab pengetahuan buku peta yang masih langkah atau terbatas diproduksi dan tersebar di dunia pada masa itu Patingaloang sudah memburu itu semua untuk memenuhi dahaga pengetahuan yang hendak dipuaskannya pada tahun 1644 Patingaloang mengirimkan muatan penuh kayu cendana ke Batavia untuk membayar barang-barang langkah dari Eropa antara lain dua bola dunia satu lembar peta dunia raksasa yang keterangannya ditulis dalam atau menggunakan bahasa Spanyol Portugis atau bahasa Latin juga ada satu buku tentang keadaan seluruh dunia ya kira-kira semacam esiklopedilah ya yang memuat tentang berbagai hal kejadian-kejadian yang terjadi di dunia dan terutama di Eropa pada masa itu dan masa-masa sebelumnya juga ada atlas dalam atau menggunakan bahasa Latin Spanyol atau Portugis lengkap dengan peta-petanya itu semua adalah kehausan Patinga Loang untuk mengetahui banyak hal tentang dunia oleh karena keingin tahuan yang begitu tinggi di masa Karang Patinga Loang ini di Makassar ada upaya-upaya untuk menerjemahkan buku Risalah Teknik Eropa ke dalam bahasa Makassar juga ada naskah dalam bahasa Spanyol tentang persenjataan Eropa dari abad ke-16 itu diringkas dalam bahasa Makassar di tahun 1635 dan naskah itu kemudian di tahun 1652 diterjemahkan lengkap di dalam bahasa Makassar lalu juga ada sejumlah teks yang diterjemahkan yang berisi tentang senjata api serbuk misiu dan pembuatan bedil dari pengarang-pengarang Spanyol Portugis Turki dan juga Melayu semua itu dilakukan sekali lagi untuk memenuhi dahaga pengetahuan dari Raja Karang Petinggaloang Mangkubumi Kerajaan Goa Profesor Profesor Anthony Reid di dalam artikelnya tentang Karang Matowaya dan Karang Petinggaloang menyebutkan bahwa salah satu warisan yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang Makassar dan Bugis yang pernah dihidupkan oleh Karang Petinggaloang adalah pembuatan peta-peta pelayaran tentu kita kemudian nanti mengenal hukum pelayaran dan perdagangan Amanagapa di tahun 1676 kalau tadi kita saksikan penjelasan saya sebelumnya bagaimana Petinggaloang begitu haus untuk mengetahui peta teleskop Atlas ini tentu sangat bermanfaat lalu kemudian diserap pengetahuan itu oleh masyarakat Makassar dan Bugis dalam hal kemampuan bahasa seperti yang saya katakan Alexander Rhodes yang pernah berjumpa atau berada di Makassar dan berinteraksi dengan Kareng Petinggaloang memberikan kesaksian bahwa kemampuan bahasa Kareng Petinggaloang itu luar biasa terutama antara lain dalam bahasa Portugis di dalam catatannya dia mengatakan bahwa jika orang tidak mendengar Petinggaloang sedang berbicara tanpa melihat langsung wajahnya orang akan mengira bahwa yang sedang berbicara itu adalah orang-orang dari Lisbon dari Portugis begitu fasihnya Kareng Petinggaloang menggunakan bahasa Portugis dan beberapa pengembara Eropa pun juga mencatat bahwa di dalam keseharian di dalam hubungan niaga di dalam hubungan diplomatik Makassar dengan negara-negara asing terutama Eropa Raja Kareng Petinggaloang sering menggunakan bahasa Portugis kita kembali melihat bagaimana semangat belajar dari Kareng Petinggaloang ini kita merujuk pada catatan yang dibuat oleh seorang misionaris Katolik yang pernah berada di Makassar di tahun 1646 Alexander de Rodes dia begitu mengagumi Kareng Petinggaloang sehingga dia mencatat dengan sangat detail spesifik mengenai keseharian perilaku semangat dari Kareng Petinggaloang Rodes mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat bijaksana orang yang sangat yang senantiasa memegang buku di tangannya kira-kira kalau kita gambarkan seperti ini setiap saat dia akan memegang buku setidaknya setiap kali Rodes bertemu dengan dia dia akan menemukan Petinggaloang sedang memegang buku dan buku yang dipegang adalah buku-buku yang berasal dari Eropa buku-buku yang dibaca dan yang paling digemari oleh Kaleng Petinggaloang adalah tentang ilmu pasti yang dikuasainya cukup baik kata Rodes Petinggaloang juga punya kesedaran sejarah yang sangat tinggi terbukti dari bacaan-bacaan yang dikonsumsinya kata Rodes itu antara lain termasuk mengenai kronik raja-raja di Eropa jadi nampak bahwa untuk menjadi seorang penguasa yang besar yang bijaksana seperti Petinggaloang pengetahuan kesejarahan itu menjadi sangat penting agar seorang di dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai seorang raja punya landasan punya acuan yang cukup banyak dari pengalaman atau sejarah di negerinya maupun di Eropa dan Petinggaloang paling senang membaca risalah tentang raja-raja di Eropa Petinggaloang sebagaimana Rodes mencatat memiliki gairah pada semua cabang ilmu yang dipelajarinya siang dan malam jadi ini raja selain sebagai pemimpin politik juga punya kesedaran dan keinginan tahun yang tinggi selalu setiap saat belajar siang dan malam di tangannya selalu ada buku ini luar biasa makasar pada zaman itu lewat sosok kareng Petinggaloang Rodes Rodes juga memberikan satu kesaksian mengenai semangat keagamaan dari kareng Petinggaloang jadi Rodes ini seorang misionaris katolik yang sebetulnya punya misi ingin mengajak lewat berbagai macam diskusi Petinggaloang tentang ajaran agamanya katolik dengan harapan setelah mengetahui nanti berbagai hal mengenai ajaran katolik itu Petinggaloang bisa berpindah iman dari seorang muslim sejati menjadi seorang katolik namun apa yang terjadi apa yang dirasakan oleh Rodes dalam ceritanya dia mengatakan sebenarnya saya ingin mengajarkannya ilmu mencapai surga lewat ajaran Kristen namun setiap kali bertemu dia Petinggaloang maksudnya selalu mengalihkan pembicaraan pada soal ilmu pengetahuan jadi seolah-olah Petinggaloang ini menolak dengan halus ajakan untuk mendiskusikan mengenai keagamaan terutama berkaitan dengan ajaran agama Kristen yang menjadi tugas yang diemban oleh Alexander Rodes begitu keinginan kuat dari Rodes untuk meyakinkan Petinggaloang yang pada akhirnya bisa mengalihkan keyakinannya lewat ajaran agama yang dibawa oleh Rodes dan itu kemudian tidak dapat dilakukan Rodes kemudian mengatakan bahwa saya bersedia untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan orang ini bagi Kristus karena kata Rodes perpindahan agama dari sosok ini akan berpengaruh luas terhadap kerajaan dengan kata lain mungkin jika Petinggaloang akan atau berhasil di Kristen kan Makassar mungkin akan menerima agama itu secara politik oleh karena besarnya pengaruh kerajaan Petinggaloang namun upaya itu tidak berhasil sehingga Rodes merasa berdosa di dalam catatannya dia mengatakan saya adalah seorang pendosa besar yang membawa sebuah tugas sedemikian berat yang bisa membuahkan hasil sampai dengan Rodes kembali ke negaranya dia tidak berhasil mengajak Petinggaloang untuk beralih keyakinan begitu kuat Petinggaloang pada ajaran agamanya seorang muslim yang sangat jujur yang sangat bijaksana yang sangat memiliki sifat ingin tahu yang begitu tinggi semangat belajar karena Petinggaloang memang luar biasa sebagai seorang raja Petinggaloang punya sejumlah pesan-pesan moral kebijaksanaan baik kepada keluarganya maupun kepada kaumnya kemudian Petinggaloang mengatakan bahwa ada lima penyebab runtuhnya satu negara besar yang pertama bila raja tidak lagi mau dinasehati atau diperingati sebab yang kedua bila tidak ada lagi kaum cerdik pandai di dalam negeri sebab yang ketiga bila terlalu banyak masalah yang muncul dalam negeri tentu ini dalam banyak hal masalah yang disebabkan oleh manusia dan juga disebabkan oleh alam karena itu dipandang sebagai satu kesatuan tentang penyelenggaraan kehidupan sebab yang keempat adalah banyaknya hakim dan pejabat yang suka menerima sogokan dan yang terakhir kata pati ngaluang penyebab kelima satu negara besar bisa runtuh adalah karena apabila raja tidak lagi menyayangi rakyatnya sosok pati ngaluang begitu dikenal oleh orang-orang Eropa yang pernah datang ke Makassar bahkan salah seorang pujangga besar Belanda pada masa itu menulis sebuah syair khusus kepada pati ngaluang atau untuk mengenang kareng pati ngaluang pujangga besar itu bernama Jos van den von dari Belanda syair ini bisa kita temukan di dalam catatan atau buku yang dikarang oleh Valentin beberapa bagian dari syair itu akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia Parlemen Hindia Timur mengirim bola dunia kepada pati ngaluang yang agung yang benaknya selalu dipenuhi rasa ingin tahu mendapatkan seluruh dunia ini terlalu kecil begini ini luar biasa sekali keluasan pengetahuan pati ngaluang itu membuat dunia ini seolah-olah kecil karena semua dipelajarinya ini adalah sosok yang luar biasa yang kita temukan dalam sejarah itulah sebabnya Profesor Anthony Reid sejarawan yang sangat terkenal dalam studi tentang Asia Tenggara pada era modern awal menemukan dua tokoh makasar dari kerajaan Talo mangkubuni kerajaan Goa yakni Karayeng Matawaya dan Karayeng Patingaloang disebutnya sebagai keluarga agung Indonesia abad ke-17 artinya apa makasar di dalam perjalanan sejarahnya di abad ke-17 telah melahirkan seorang sosok Karayeng Patingaloang Karayeng Matawaya sebagai figur sentral di dalam sejarah Makasar pada abad ke-17 kisah dan pengalaman ini tentu sangat berarti bagi kita betapa seorang raja dengan berbagai kesibukannya mengurus sebuah negeri Makasar pada masa itu adalah sebuah bandar niaga internasional yang dikunjungi oleh berbagai bangsa agama dan suku hanya oleh raja yang bijaksana raja yang jujur raja yang pemberani yang bisa mengatur semua itu bisa berjalan dengan baik sehingga Makasar tetap menjalankan fungsinya sebagai bandar niaga internasional pada abad 16 17 tokoh ini tentu menyadarkan pada kita bahwa seberapa sibuknya kita di dalam tugas apapun termasuk pati ngaluang sebagai raja membaca buku adalah sumber pengetahuan sumber kebijaksanaan dari sana kita bisa memperoleh banyak hal tentang kehidupan yang baik maupun yang buruk pilihan atas bagian mana yang ingin kita ambil dari buku itu pada akhirnya memberikan inspirasi apa yang harusnya diperbuat yang terbaik dan yang tidak baik pati ngeluang memang seorang muslim sejati pengamalan terhadap aktivitas membaca ayat pertama dalam Al-Quran yang diterunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. tentang membaca ikhra' itu benar-benar terwujud di dalam perilaku keseharian pati ngaluang sebagai raja sehingga dia juga seorang cendiki hawan pada masa ini semoga pengetahuan dan kebijakan pati ngaluang ini bermanfaat untuk kita semua semangat pati ngaluang harus tetap kita hidupkan hari ini dan yang akan datang terima kasih dirga hayu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 kita bertemu pada sesi selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam malam selamat menikmati